Halo sahabat, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengedit video menjadi video slow motion menggunakan aplikasi CapCut. Nah, untuk langkah-langkahnya langsung saja teman-teman simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCut yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian, jika telah terbuka, di sini langsung saja teman-teman klik di bagian tambah proyek baru untuk menambahkan video yang ingin teman-teman edit. Selanjutnya, teman-teman pilih video mana yang ingin teman-teman edit menjadi video slow motion. Kemudian, teman-teman klik tambah. Nah, secara otomatis videonya akan masuk ke ruang pengeditan. Di sini akan kita putar terlebih dahulu untuk melihat bahwa video ini masih biasa, belum ditambahkan ataupun diedit menjadi video slow motion. Nah, bagaimana cara menjadikannya video slow motion? Di sini, teman-teman tinggal geser ke sebelah kiri. Di sini, misalnya akan kita buat efek slow motion-nya itu di detik ketiga. Di sini, tinggal teman-teman geser yang bagian ini. Kemudian, teman-teman lihat durasinya ada di bagian ini. Nah, misalnya di detik ketiga akan kita ubah menjadi efek slow motion. Di sini, langsung saja teman-teman klik di bagian video yang ini. Selanjutnya, teman-teman klik bagi. Kemudian, jika telah selesai dibagi, maka teman-teman klik di bagian kecepatan. Selanjutnya, teman-teman pilih lagi yaitu di bagian normal ini. Kemudian, di sini tinggal teman-teman geserkan ataupun kurangi kecepatannya. Yaitu, di sini kita buat misalnya yaitu 0,5. Nah, untuk kecepatan, di sini tinggal teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika telah selesai, di sini langsung teman-teman cek list. Nah, di sini akan kita lihat perubahan videonya. Kita putar di bagian ini. Di detik ketiga akan berubah. Nah, di sini dapat teman-teman lihat sendiri bahwa di bagian detik ketiga telah berubah ataupun ditambahkan efek slow motionnya. Nah, jika telah selesai, di sini tinggal teman-teman klik di bagian akhir video untuk menghapus watermark cap cardnya. Dan, untuk langkah yang terakhir, di sini langsung saja teman-teman klik di bagian pojok kanan atas untuk melakukan penyimpanan videonya. Nah, baiklah. Itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa.